Ura! Ura! Presiden Rusia Vladimir Putin memberi ucapan selamat kepada Wagner dan militer tentara Rusia atas kemenangan di wilayah Bahmut, Donetsk. Ucapan selamat Putin disampaikan kantor layanan Perse Kremlin tanggal 21 Mei. Ucapan selamat disampaikan setelah Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengumumkan perebutan kota tersebut. Vladimir Putin mengucapkan selamat kepada detasemen penyerangan Wagner, serta semua prajurit Angkatan Bersenjata Rusia yang memberi mereka dukungan dan perlindungan sayap yang diperlukan. Atas penyelesaian operasi untuk membebaskan Artemovus, kata layanan Perse Kremlin dan Putin berjanji untuk memberi penghargaan tertinggi kepada semua tentara Rusia yang terlibat dalam perebutan kota Bahmut. Bahmut direbut Rusia bertepatan peringatan satu tahun Mariupol direbut Rusia bersama pejuang Cehnya. Otoritas Ukraina membantah klaim jatuhnya Bahmut. Serhi Cerevati, juru bicara Komando Timur Ukraina, mengatakan kepada The Associated Press bahwa klaim kemenangan tidak benar. Unit kami bertempur di Bahmut. Dalam sebuah pernyataan di Facebook, staf umum Ukraina mengatakan bahwa pertempuran sengit untuk kota Bahmut tidak berhenti. Mihailo Kodolyak, penasihat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, mengatakan bahwa ini bukan pertama kalinya Rusia mengatakan kami merebut segalanya dan mendominasi. Dia menyarankan bahwa pernyataan kemenangan atas Bahmut ditujukan untuk mengalihkan perhatian dari perjalanan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky baru-baru ini ke luar negeri, termasuk ke KTT Kelompok 7 di Jepang pada hari Sabtu. Seperti Rusia, Ukraina juga memberikan signifikansi politik kepada Bahmut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah menjadikan kota itu sebagai lambang perlawanan. Ketika dia mengunjungi Washington pada bulan Desember, dia menyebut Bahmut sebagai Benteng Moral Kami dan memberikan bendera Bahmut kepada Kongres Amerika Serikat. Perjuangan Bahmut akan mengubah lintasan perang kita untuk kemerdekaan dan kebebasan, kata Zelensky. Kenapa kota Bahmut atau Artemovus di wilayah Donetsk, timur Ukraina sangat penting? Menteri Pertahanan Rusia Sergei Soigo mengatakan, menguasai kota Bahmut di Ukraina Timur adalah kunci meluncurkan serangan lebih lanjut di wilayah lebih luas. Kota ini merupakan pusat pertahanan penting bagi pasukan Ukraina di Donbass, kata Soigo tentang kawasan industri timur negara itu beberapa waktu lalu. Merebutnya akan memungkinkan operasi ofensif lebih jauh ke dalam garis pertahanan Angkatan Bersenjata Ukraina, imbuhnya, dalam pertemuan pejabat militer yang disiarkan televisi. Perang di Bahmut sekarang menjadi pertempuran terlama dan paling brutal selama setahun invasi Rusia di Ukraina. Kedua pihak terus menggandakan perjuangan untuk menguasainya. Sebagai pusat transportasi dan logistik regional, Bahmut akan berguna bagi pasukan Rusia meskipun itu bergantung pada seberapa banyak infrastrukturnya yang masih utuh. Lebih penting lagi, itu akan menjadi batu loncatan bagi Rusia untuk maju di dua kota besar yang telah lama didambakannya di wilayah Donetsk, Kramatorsk, dan Sloviansk. Minggu 21 Mei dini hari, Rusia secara resmi mengumumkan pasukannya berhasil menguasai kota penting itu. Setelah kontak senjata intens oleh unit penyerangan Wagner didukung oleh artileri dan penerbangan dari kelompok pasukan Yuk Rusia, pembebasan Artyomovus telah selesai. Demikian keterangan video Kemenhan Rusia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!